Masuk ke pertanyaan selanjutnya, dok, ini salah satu yang melekat dengan anak kos, ini mie instan, dok. Pertanyaannya, dok, teman saya kos dan makan mie instan sudah kayak makanan pokok, dok, supaya irit katanya. Apakah itu berbahaya, dok, soalnya dia berdali sampai sekarang dia sehat-sehat saja dengan makan seperti itu? Itu dali yang sama dengan para perokok. Menurut Anda orang kena rokok hari ini lalu besok kena kanker paruh? Kan enggak. Orang Indonesia itu sakti-sakti ya? Nah itu, itu yang saya mengatakan, aduh sedihnya Ndoro, wistoh ya, gitu loh ya. Mie instan itu diciptakan karena sebagai makanan apa ya, istilah saya itu makanan pepet. Ya seperti kayak sekarang itu, di Kalimantan Selatan ada korban banjir begitu banyak. Sulawesi Barat, Macene, korban gempa bumi. Nggak mungkin hari pertama orang mendirikan dapur umum, nggak mungkin. Orang masih bingung. Tapi kan perut-perut diberi makan, ya. Jadi itu problemnya kenapa mie instan, makanan instan, bangsa kayak kornet dan sebagainya, sarden. Itu adalah makanan yang tadinya diciptakan untuk kondisi begitu. Ya sama seperti kayak mahasiswa pecinta alam. Ya naik ke gunung, ya kan. Nggak mungkin kan ke gunung bawa dapur, kan. Barangkali, itu pun dengan catatan mie instan bukan makanan yang baik sebetulnya. Mereka bisa membawa yang namanya ubi. Mereka bisa membawa namanya kentang atau pisang misalnya. Itu jauh lebih memberikan mereka energi yang baik, ya. Nah, yang menjadi problem adalah ini satu hal. Makanan Anda yang instan-instan itu, termasuk mie instan itu, garamnya tinggi, Mas. Jadi sekarang kita bisa menarik garis benang merahnya bahwa Anda kalau sudah terbiasa dengan garam yang jumlahnya begitu tinggi, ya, sampai lidahnya udah kebas. Sampai Anda juga mengatakan bahwa enggak, 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 enggak asin, no. Siapa bilang. Gitu loh ya. Jadi lidah Anda sudah kebas. Itu yang kita takutin. Dan itu akan terbawa menjadi suatu kebiasaan nanti kalau suatu hari menjadi ayah atau menjadi seorang ibu. Cari yang praktis. Gitu loh ya. Jadi, ya sedih aja sih. Semua itu dibutuhkan niat. Dibutuhkan suatu intensi. Ya, dan jujur ngomong kalau orang udah biasa hidup sehat, itu sama seperti orang biasa bersihin rumah. Orang kalau biasain bersihin rumah, dia enggak berasa rumahnya bersih loh, Mas. Ya, tiap hari begitu aja ya. Ini rumah saya. Tapi coba, itu rumah ditinggalkan satu bulan. Jangan dibersihkan. Baru dia lihat, wak, otoris tengah mati. Nah, itu badan kita. Kadang-kadang kalau kita ngerawat badan kita, sama seperti kayak gedein anak. Kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Sampai akhirnya kita enggak menghargai. Kita sikat gigi, kita makan yang sehat. Kok kayaknya gitu-gitu aja. Tapi Anda harus hitung. Dalam setahun, Anda butuh duit berapa buat ke dokter? Dalam setahun ada masanya Anda sakit enggak? Dibanding dengan teman Anda itu. Gitu loh ya. Kan dia kan enggak lapor ke kamu kan, kalau dia pergi ke dokter kan. Gitu loh ya. Ya, jadi jangan ngeliat yang bagusnya aja. Jangan ngeliat yang temannya mengatakan, saya makan mie instan udah 10 tahun, enggak mati-mati yuk. Nah, ini sama kayak orang sekali lagi, perokok. Ya, engkong saya ngerokok 90 tahun, enggak mati-mati. Matinya ditabrak bajai. Loh, Anda enggak bisa membandingkan dengan cara seperti itu gitu loh ya. Jadi, kalau dia enggak ngerokok, mungkin uripnya bisa 125 tahun. Karena ngerokok makanya dia serangan jantung di depan bajai. Gitu loh ya. Jadi, jangan sombong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.